Optik melawai Satu orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara Empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju gedung merah putih KPK Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti-seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan swap-menyuap ya Tentunya apakah swap-menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya Saya masih belum bisa buka saat ini Jadi teman-teman saya harap bisa bersabar, menunggu Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau materil terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa ke sini? Pasti ada Dan nanti kita akan sampaikan besok Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1 24 jam Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya Karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa ya sebagaimana yang rekan-rekan ketahui Tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis Baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan ke Jakarta dalam hal ini ke Gedung Merah Putih Sehingga butuh waktu lebih dari 1x24 jam untuk bisa dirilis Bukan 1x24 jam untuk ditentukan ya statusnya tetapi lebih dari 1x24 jam untuk dirilis Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu Kalau sudah selesai semua tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya Supaya enak nanti tanya jawabnya Tentunya ada uang ya karena ini merupakan suap-menyuap Jumlahnya berapa kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok nanti kita akan rilis kepada rekan-rekan sekalian Demikian teman-teman Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang penyelenggaraan negaranya ada 4 orang Itu swastanya kontraktor ya? Saya belum bisa buka saat ini Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus gak? Kira-kira ada kemungkinan kepala daerahnya atau gimana? Saya belum bisa buka saat ini Jadi kita tunggu aja update-nya besok Baik teman-teman terima kasih banyak Ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak The Forum Sapa Indonesia Malam Ni Lu ikuti semuanya bersama Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya